Pameran tahun 2018 ini menjadi pameran ketiga dari pameran koleksi seni rupa istana kepresidenan. Itu tidak hanya disimpan, tetapi terus ditunjukkan ke masyarakat. Karena ini berhubungan juga dengan ASEAN Games itu akan diselenggarakan, kita pilih karya seninya dengan tema semangat. Yang bikin saya suka ngegambarnya Dragon Ball sih Pak, tentang orang-orang yang semangat gitu Pak, pertarung gitu-gitu. Di diplomasi budaya itu kan ada olahraga, ada seni rupa. Kalau di olahraga itu masih ada menangkalah, kalau seni rupa itu nggak ada menangkalah. Cuma mereka dikategorisasi kegiatan yang dapat mempererat hubungan antar manusia. Karya seni itu sangat luas dan tidak semua orang harus berpikiran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si seniman itu. Kayak kita ngeliat foto, tapi hidup gitu loh, karena si pelukis ngasih soul di seni. Pengetahuan semua itu kan dari situ sebenarnya, dari benda seni itu sendiri. Karena historinya sangat panjang dan di dalamnya itu punya cerita panjang.